Intro PLH Sekda Kabupaten Sukabumi, Toha Wildan Atoilah membeberkan peran Des Pilkada dalam tahapan pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Hal itu seperti pemantauan pelaksanaan Pilkada, menginventarisir, dan mengantisipasi permasalahan Pilkada hingga memberikan saran dalam penyelesaian masalah. Maka dari itu Des Pilkada ini dibentuk oleh Kepala Daerah, namun untuk ketuanya dipegang oleh Sekda. Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Kasmin Bele, mengatakan tahapan Pilkada 2024 sudah dimulai, di mana kali ini sudah memasuki tahapan coklit oleh petugas Pantarli. Meskipun begitu, dirinya meminta peran serta dan kerjasama semua pihak, hal itu demi kelancaran dan sukses Pilkada Serentak di Kabupaten Sukabumi. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tim peliput melaporkan.